PT. Suci Lines TBK emiten berkode saham SOCI resmi menggandeng Kawasaki Kisenkaisa atau K-Line asal Jepang. Kedua perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang transportasi dan logistik itu sepakat membentuk perusahaan patungan atau JV. Membentukkan JV tersebut dilakukan lewat injeksi modal K-Line kepada entitas Suci. PT. Suci Lines TBK emiten berkode saham SOCI resmi menggandeng Kawasaki Kisenkaisa atau K-Line asal Jepang. Kedua perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang transportasi dan logistik itu sepakat membentuk perusahaan patungan. K-Line adalah perusahaan logistik asal Jepang yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo dengan nilai pasar 1,47 triliun yen atau 150 triliun rupiah. Sementara Suci Lines terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai pasar 1,2 triliun rupiah. Direktur dan sekretaris perusahaan SOCI, Paula Marlina mengatakan, pembentukan JV tersebut dilakukan lewat injeksi modal K-Line kepada entitas SOCI, yakni PT. Merah Biru Regas atau MBR dengan nilai modal ditempatkan dan disetor 5,1 miliar rupiah. Marlina mengatakan, dengan adanya pembentukan usaha patungan melalui entitas anak perseruan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif di masa mendatang bagi perseruan, sehingga akan berdampak positif terhadap laporan keuangan konsolidasi. Dalam keterbukan informasi, perseruan menyebut, tujuan pembentukan usaha patungan adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan peningkatan daya saing perseruan. MBR adalah anak usaha PT. Armada Bumi Pratiwi Lines atau ABPL dengan komposisi kepemilikan 99,98% sebelum injeksi modal. ABPL adalah anak usaha yang 99,91% sahamnya dimiliki SOCI. Dengan injeksi modal tersebut, maka komposisi kepemilikan saham ABPL berubah meski tetap menjadi pemegang utama dan pengendali. ABPL menguasai 51% saham MBR, sementara K-Line memiliki 49% saham dengan suntikan modal 4,9 miliar rupiah. Tim Liputan IDX Channel Sampai jumpa di video selanjutnya.